Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sana, kita telah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan yang banyak ditunggu-tunggu oleh umat Islam Karena di masa-masa inilah Allah SWT memberikan anugerah luar biasa pada umat Islam Yaitu malam Laylatul Qadar yang disampaikan Nabi SAW akan terjadi di salah satu malam-malam ganjil Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas disebutkan Bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan Allah tentang umur seluruh manusia Maka tampaklah bahwa umur umatnya sangat singkat jika dibandingkan umur umat yang lain Hal ini membuat Rasul SAW khawatir jika amalan umatnya tidak sebanding dengan amalan umat terdahulu Dan memang rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW sangat kecil jika dibanding dengan umat terdahulu Rasul SAW bersabda, umur umatku berkisar dari 60 hingga 70 tahun Hadis riwayat Hakim, Termizi dan Ibnu Majah Rasulullah sendiri wafat di usia 63 tahun Bandingkan dengan usia umat-umat terdahulu Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dan Hakim Disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh AS adalah 10 kurun Dan jarak antara Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim juga 10 kurun Kurun dapat diartikan sebagai generasi karena umur Nabi Nuh lebih dari 950 tahun Maka dapat kita asumsikan umur satu generasi saat itu adalah 1000 tahun Jika diperhatikan umur umat terdahulu yang demikian panjang Tentu mereka memiliki waktu dan kesempatan beribadah dan beramal soleh jauh lebih banyak Dari umat Muhammad yang hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun Nabi SAW juga pernah menceritakan tentang 4 orang lelaki dari Bani Israel Yang selalu beribadah kepada Allah selama 80 tahun Dan selama itu juga mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Walaupun sekejap mata Para sahabat yang mendengar penuturan Rasulullah SAW itu sangat kagum Tapi juga muncul rasa iri karena khawatir tak bisa menyamai Apalagi melampaui amal soleh para umat terdahulu Maka untuk menghibur umat Nabi Muhammad ini Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengatakan Wahai Muhammad apakah umatmu kagum dengan hamba Allah tersebut yang beribadah selama 80 tahun dan tak pernah bermaksiat meskipun sekejap mata Ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan untuk umatmu yang lebih baik dari itu semua Malaikat Jibril kemudian membacakan surah Al-Qadr yang didalamnya disebut tentang malam Lailatul Qadr yang lebih baik dari 1000 bulan Atau lebih baik dari 80 tahun lebih 4 bulan Malaikat Jibril kemudian membaca Jibril kemudian membaca Jibril kemudian membaca Jirah Allah SWT memberikan waktu yang sangat mulia dan istimewa sehingga bisa sama bahkan melebihi apa yang telah diraih umat terdahulu Yaitu malam Lailatul Qadr Maka malam Lailatul Qadr merupakan kesempatan emas untuk menebus umur kita yang pendek dengan amal berkualitas Yang akan dilipat gandakan senilai 1000 bulan atau bahkan lebih banyak lagi Pada malam Lailatul Qadr para malaikat di langit turun hingga memenuhi bumi Sehingga bumi menjadi sesak dan sempit Itulah mengapa salah satu makna Lailatul Qadr adalah malam yang sempit Malaikat-malaikat yang ada di setiap langit dan juga si Bratul Muntah turun bersama-sama Dan bergelombang ke bumi hingga menjelang subuh Termasuk diantara mereka adalah malaikat Jibril Memimpin para malaikat yang juga pengantar wahyu Allah kepada para nabi dan rasulnya Inilah yang dijelaskan dalam surat Al-Qadr ayat 4 Allah Ta'ala berfirman Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan yang Udah mengatur segala urusan Quran Surah Al-Qadr ayat 4 Lalu mengapa para malaikat itu turun memenuhi bumi di malam Lailatul Qadr Turunnya para malaikat termasuk malaikat Jibril ke bumi ini Dijelaskan Nabi SAW Pada malam Lailatul Qadr Malaikat Jibril AS turun ke dunia Dengan sekumpulan malaikat lainnya Lalu berdoa memohonkan rahmat untuk berzikir kepada Allah Hadis Riwayat Bayi Hakim Ibnu Kasir dalam kitab tafsir yang menyatakan Para malaikat turun ke bumi karena banyaknya keberkahan pada malam itu Kemudian para malaikat tersebut juga turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat Seperti halnya ketika mereka hadir di waktu-waktu tertentu Seperti ketika Al-Quran dibacakan Mereka mengelilingi majlis-majlis jikir Dan bahkan pada waktu yang lain Mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu Sebagai sikap penghormatan terhadap sang penuntut ilmu Dr. Abdul Bari Muhammad Daud dalam bukunya Laylatul Qadar menyebut Di antara hikmah turunnya malaikat pada malam yang penuh berkah itu Adalah karena kemuliaan orang yang beriman Dan juga kemuliaan bagi para malaikat itu sendiri Para malaikat menyaksikan manusia yang larut dalam ibadah Zikir dan tasbih kepada Allah SWT Padahal manusia adalah makhluk yang dibekali hawa nafsu Dan memiliki potensi maksiat Tidak seperti malaikat yang steril dari hawa nafsu Maka kehadiran para malaikat ke bumi Selain membawa berkah dan rahmat Sekaligus untuk menyaksikan langsung kesalahan manusia Hamba Allah dari dekat Dan ini juga sebagai bentuk kemuliaan Bagi para malaikat yang memiliki pandangan seperti itu Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Malam Laylatul Qadar Menjadi misteri yang disembunyikan Allah SWT waktunya Namun para ulama sepakat Berdasarkan keterangan Nabi Malam itu terjadi pada malam-malam ganjil Di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan Nabi SAW bersabda Carilah Laylatul Qadar pada sepuluh malam terakhir Dari bulan Ramadan Hadeh seriwayat Bukhari Lalu adakah ciri-ciri khusus orang yang mendapatkan Laylatul Qadar? Imam Malik menjelaskan Laylatul Qadar terjadi sepanjang malam Mulai dari maghrib hingga subuh Jadi apapun aktivitas ibadah sepanjang waktu tersebut Maka dapat disebut mendapatkan Laylatul Qadar Oleh karena itu Orang yang shalat maghrib di malam itu misalnya Berarti dia shalat maghrib di malam Laylatul Qadar Artinya mendapatkan keutamaan Laylatul Qadar Orang yang shalat isya di malam itu Berarti dia shalat isya pada Laylatul Qadar Orang yang shalat taraweh di malam itu Berarti dia shalat taraweh pada Laylatul Qadar Orang yang sedekah di malam itu Berarti dia sedekah ketika Laylatul Qadar Orang yang berzikir dan membaca Al-Quran pada malam itu Berarti ia melakukannya pada malam Laylatul Qadar Jadi dapat dikatakan bahwa semua orang yang melakukan ibadah ketika itu Berarti dia telah melakukan ibadah pada waktu Laylatul Qadar Besar dan kecilnya pahala yang dia dapatkan Tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam itu Maka sekalipun suara mu'min hanya mengerjakan ibadah wajib saja Salat maghrib dan isya di malam Qadar yang mendapatkan bagian pahala beribadah pada Laylatul Qadar Hal ini tentu saja bukan berarti kita hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja Sebaliknya dengan penjelasan ini diharapkan kaum muslim semakin optimis dalam mengejar Laylatul Qadar Karena semua orang yang beribadah di pada malam itu pasti mendapatkannya Banyak dan sedikitnya tergantung dari kesungguhan dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah Mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk Sehingga dimudahkan Allah mendapatkan banyak kebaikan di malam itu Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridoan kami Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik Quran Surah Al-Ankabut ayat 69 Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Meski terjadinya Laylatul Qadar dirahasiakan Allah SWT Rasulullah SAW pernah memberitahu beberapa tanda yang terjadi pada waktu itu yang bisa diamati Di antaranya udara dan angin sekitar terasa tenang Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Laylatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan Tidak begitu panas juga tidak begitu dingin Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan Hadis Riwayat Toyalisi dan Bayi Hakim Dr. Abdul Basid Said, Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir Menegaskan Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA Pernah menemukan ciri dari malam Laylatul Qadar sesuai sabda Nabi Muhammad SAW NASA menemukan bahwa pada suatu malam terjadi fenomena aneh Karena tidak ada meteor yang jatuh ke atmosfer bumi serta suhu udara sedang Padahal pada malam-malam biasa jumlah meteor yang jatuh ke atmosfer bumi sekitar 20 meteor Selain itu, NASA juga menemukan bahwa matahari tampak begitu bersinar jerah pada pagi harinya Namun tidak ada radiasi cahaya sama sekali Itulah malam Laylatul Qadar yang telah disebut dan disampaikan Nabi SAW 14 abad silam Tentu ada banyak hikmah dan pelajaran mengapa terjadinya Laylatul Qadar itu Waktunya dirahasiakan Allah SWT Sehingga upaya yang paling realistis jika ingin memburu Laylatul Qadar adalah Dengan menghidupkan 10 malam terakhir Wallahu'alam Ibu bapak, saudara-saudara sekalian Orang-orang yang menang itu Orang-orang yang bertakwa itu Itulah orang pemenang Kan kita orang kalau puasa Apa tujuan orang puasa? Bertakwa Dan salah satu orang bertakwa itu menurut Quran tadi Ciri-cirinya orang mereka menangan Mereka mendirikan sholat Kok bisa menang Orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik? Di dunia kau lepas dari Hinaan maupun pidana Di akhirat lebih-lebih Kok bisa? Kan agama mengajarkan dalam Quran Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar Sesungguhnya orang yang sholat itu Menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar Jadi di dunia orang yang baik sholatnya Insya Allah terhindar dari perbuatan pidana Ayo, lihat Ajaran-ajaran sholat Apa? Luar biasa itu kesimpulan semua dalam ajaran sholat Mulai dari takbir Allahu Akbar Kita besarkan Allah Artinya apa? Orang yang baik sholatnya Tidak akan membesarkan jabatan Orang yang baik sholatnya Tidak akan membesarkan kekayaan Orang yang baik sholatnya Tidak akan membesarkan popularitas Tapi apa yang dibesarkan Allahu Akbar Jadi kalau orang ambil sholatnya itu pak Tidak pernah cemas soal dunia Tidak pernah galau soal dunia Kenapa? Yang dibesarkan Allah SWT Tiba-tiba dimutasi Dia tidak pernah cemas Itu Coba lihat lagi ajaran sholat Mana sah sholatnya orang yang tidak wudu Sarat sahnya sholat Satu diantaranya Bersih dari najis Dan hadas Artinya Orang yang mengamalkan sholat Dalam kehidupan sehari-hari Hidupnya akan bersih Maka saya heran Kalau ada orang rajin sholat Tapi hidupnya jorok Saya heran Kalau ada orang sholat Tapi hidupnya Tidak bersih Maka orang yang baik sholatnya Insya Allah hidupnya bersih Coba Saya tanya lagi adik-adik Sah tidak orang sholat Kalau tidak tutup aurat Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya Tidak mungkin Tidak mungkin Artinya apa Orang yang baik sholatnya Auratnya dia tutup Apa itu aurat Rasa malu Malu kita pak Kalau kelihatan auratnya Artinya apa Orang yang baik sholatnya Idealnya Dia punya rasa malu Malu dong Kalau sudah haji Tidak pernah datang nongol berjamaah di masjid Malu dong Kalau kita sudah Ngaku diri umat islam Tapi anak gadis kita Dibonceng bukan mukhrimnya Malu dong Kalau anak kita sarjana Tidak pernah nongol sholat jamaah di masjid Itu punya rasa malu Malu dong Kalau pelat merah dipakai kendaraan Siang-siang hari ahad Malu dong Malu dong Minta duit di pinggir jalan Meras anak SMP Itu orang yang baik sholatnya Mestinya punya rasa malu Coba kita pelajari Saratsahnya sholat Ada lagi saratsahnya sholat Menghadap Qiblat Berarti Orang yang baik sholatnya Apa hikmahnya menghadap Qiblat Fokus Bekerja dia fokus Tidak kesana kemari dia pikir sembarang Orang yang baik sholatnya Mestinya bekerjanya fokus Jadi fokus ini Orang modern bilang profesional Orang yang baik sholatnya Mestinya Menghadap Qiblat Juga salah satu hikmahnya Kalian Uhuamu Tinggikan persodaraan Ini dia mesti coba lihat persodaraan pak Orang yang rajin sholatnya Insya Allah persatuannya kuat Mulai saja dari takbir kita diajarkan Mulai dari bacaan sholat Kan sama semua Orang Sunda Orang Bugis Orang Padang Semua sama bacaannya pak Tidak mentang-mentang kita ini Behneka tunggal lika Sholat pakai bahasa masing-masing Kalau orang Padang Dia takbir pakai bahasa Padang Allah Nanggadang Oh datang orang Bugis Kampung saya Dia takbir pakai bahasa Bugis Pungallahu Ta'ala Malopo Datang orang Putai Takbir juga dengan pakai bahasanya Allah Porebnik Terakhir anak gaul dari Jakarta Allah Gede banget gitu loh Makanya semestinya Orang yang baik sholatnya itu Uhuwa persodaraan Islamnya kuat Dia tidak perhatikan apa manhasnya dalam dakwah Dia tidak perhatikan apa hormasnya Yang penting La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kau saudara saya Itu orang yang baik sholatnya Liat approved